Pemirsa puluhan ibu hamil mendapatkan kesempatan untuk menjalani vaksinasi COVID-19 di salah satu rumah sakit di Jalan Baros, Kota Cimahi. Dengan target lebih dari 2.000 ibu hamil dalam satu bulan ke depan, diharapkan dapat mempercepat proses percepatan vaksinasi dan percepatan penanganan virus COVID-19 di Kota Cimahi. Sejumlah ibu hamil nampak antri untuk mendaftar vaksinasi COVID-19 di salah satu rumah sakit di Jalan Baros, Kota Cimahi. Satu persatu ibu hamil tersebut dicek suhu tubuh hingga proses screening, dilanjutkan pemeriksaan jantung bayi dalam kandungannya. Setelah dikatakan sehat, para ibu hamil pun baru mendapatkan suntikan vaksin Sinovac oleh tim medis. Pemerintah Kota Cimahi pun memberikan kesempatan bagi ibu hamil untuk dipaksin COVID-19 agar orang tua dan calon bayinya sehat dan kebal akan virus corona. Pemkot Cimahi menargetkan 2.000 ibu hamil dapat dipaksin COVID-19 dalam satu bulan ke depan yang terbagi di tujuh rumah sakit dan satu klinik. Ibu hamil di Kota Cimahi dengan sasaran sebanyak 2.091 yang insya Allah akan dilaksanakan di tujuh rumah sakit dan satu klinik. Jadi pelaksanaan waktunya selama satu bulan, tetapi kalau misalnya setelah satu bulan ini ternyata masih ada yang belum terlayani vaksin, kami tetap membuka pelayanan tersebut baik di rumah sakit, di puskesmas maupun di klinik tadi. Diharapkan dengan adanya vaksinasi bagi ibu hamil dapat mempercepat proses vaksinasi nasional, dan juga dapat mempercepat penanganan virus corona agar dapat menciptakan herd immunity bagi masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Cimahi.